Pemirsa isu Dukun Santet kembali memakan korban di Bangkalan Madura periak 60 tahun dihabisi keponakan sendiri dengan tuduhan korban melakukan praktik Dukun Santet. Padahal selama diketahui hubungan paman dan keponakan itu baik-baik saja. Tapi apa yang mendorong pelaku berbuat nekat? Selengkapnya dalam ulasan khas ragam perkara. Pria tua berinisial N.W. ini barangkali tidak pernah mengira bila dirinya harus menjemput ajal di tangan keponakannya sendiri yang berinisial N.S. Ia dipukul secara keji oleh keponakannya itu. Empat pukulan mematikan disarangkan ke bagian kepala kala korban tengah mencari rumput pada Senin sore 7 Februari 2022. Sontak korban yang berusia 60 tahun itu pun tewas di tempat. Sadar ada yang tidak beres, keluarga korban cepat-cepat melapor ke Polsek Tanjung Bumi. Polisi pun merespons cepat. Keesokan hari usai insiden itu, hasil olah tempat kejadian perkara menuntun polisi menemukan barang bukti penting berupa pakaian korban dan sebilah kayu yang digunakan pelaku untuk menghabisi pamannya itu. Dengan menggunakan kayu yang kurang lebih panjangnya 64 cm yang sudah dipersiapkan oleh tersangka. Hasil pemeriksaan lantas mengungkapkan sejumlah fakta mengejutkan. Pelaku mengaku dendam terhadap korban. Padahal selama ini relasi keponakan dan paman tersebut dinilai baik-baik saja. Boleh dibilang praktis tidak pernah terdengar perseteruan di antara mereka. Tapi dibalik itu, diam-diam si keponakan menaruh curiga. Dia menduga pamannya itu telah menyantet ibu mertua dan istrinya. Motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban karena si tersangka ini merasa sakit dati terhadap N selaku pamannya tersangka yang diduga oleh tersangka itu melakukan santet, menyantet mertuanya dan istrinya. Nah, kebetulan mertuanya meninggal dan istrinya sakit-sakit dati. Oleh karena itu, akhirnya sakit dati tersangka melakukan pembunuhan terhadap omannya sendiri. Jadi dari pernyataan si pelaku bahwa dia merasa si mertua, ibu mertua dan istrinya disantet oleh korban, itu bisa jadi irasional belief-nya si pelaku. Nah, ini harus kita jadikan sebagai satu tanda bahwa ada apa nih dengan si pelaku ini. Makanya yang tadi saya sebutkan bahwa selain kita melihat pelaku secara apa yang dia lakukan, bukti-bukti, mengarah ke pembunuhan itu sendiri, kita juga perlu melakukan profiling psikologis kepada si pelaku supaya kita bisa melihat dinamikanya, dinamika kasus ini secara menyeluruh. Usai mertuanya meninggal dan sejak saat itu istri pelaku menjadi sakit-sakitan, seakan menjadi dali pelaku melontarkan tuduhannya kepada korban. Meski begitu, pelaku tetap saja tak mampu membuktikan bila pamannya sebagai pelaku santet. Nampaknya ada dua perspektif dalam hal ini. Pertama perspektif terkait dengan kejahatan oleh orang intim. Jadi antara keponakan dan paman, anak dan orang tua itu dapat dikategorikan sebagai pembunuhan antara orang intim atau intimate murder. Dan yang kedua adalah soal penolakan terhadap sebuah kultur. Pada yang kedua ini, jadi ada satu dinamika dalam masyarakat yang bagi orang luar melihatnya itu sebagai hal yang diterima, tapi ternyata bagi orang dalam itu tidak diterima. Secara umum, masyarakat kita memang memberikan stigma negatif terhadap keberadaan dari si Dukun Santet. Kenapa memberikan stigma negatif? Karena keberadaan dari Dukun Santet dengan kekuatan mistiknya ini, ini memberikan sesuatu hal yang negatif atau buruk atau merugikan orang lain. Sehingga masyarakat kemudian dari stigma ini muncullah rasa tidak suka atau benci atau marah terhadap keberadaan dari si Dukun Santet tersebut. Nah, ini yang kemudian keberadaan Dukun Santet ini dapat menggiring opini atau mempengaruhi psikologi masa untuk menyerang individu lain dengan cara memfitnah si individu tersebut adalah seorang Dukun Santet. Sebuah ironi, di era modern seperti ini masih dijumpai orang yang dengan gampang menuduh seseorang melakukan guna-guna tanpa bisa membuktikannya. Sudah begitu, yang menjadi korban bukanlah orang lain, melainkan pembahannya sendiri. Dan kemudian ada masyarakat atau ada anggota masyarakat yang kemudian entah karena pernah menjadi korban dan telah kutip dari si Dukun itu, sakit hati dengan Dukun itu atau merasa malu dengan pekerjaan dari sang Dukun itu karena tadi diomongi oleh orang setempat, maka kemudian mengambil alih dalam rangka untuk membasmi, membinasakan, menghabisi yang bersangkutan. Nah, dalam hal itu maka kemudian lalu si keluargalah yang kemudian dianggap sebagai yang paling bertanggung jawab paling punya peranan untuk menghabisi. Jadi bayangkan ketika orang luar yang menghabisi nyawa si Dukun Santet ini, maka tentu kan keluarga nggak terima. Tapi lain ceritanya ketika yang mengambil alih, yang membalaskan kemarahan masyarakat itu adalah keluarga sendiri. Keberadaan Dukun Santet di Indonesia ini merupakan bagian dari budaya di masyarakat kita. Dan sampai saat ini, masyarakat kita masih mempercayai adanya keberadaan dan kekuatan dari si Dukun Santet itu. Dan apalagi banyak juga para konten-konten kreator yang kemudian kontennya memvisualisasikan keberadaan atau ekstensi dari si Dukun Santet tersebut. Sehingga ini memperkuat keyakinan masyarakat kita terhadap keberadaan dari si Dukun Santet dengan segala kekuatan mistiknya itu sendiri. Kini pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya yakni paling ringan 20 tahun penjara hingga seumur hidup atau hukuman mati. Kalau sampai dia merencanakan, apalagi diawali dengan kepercayaan dia terhadap isu Santet itu sendiri, berarti kita bisa lihat ini pelaku memiliki mungkin ada sesuatu di dalam dirinya secara psikologis. Dan harus kita lihat, kita teliti secara lebih mendalam. Nah, ketika dia sampai merencanakan pembunuhan, sampai melakukannya, dan terjadi, berarti selain mendapatkan sanksi secara hukuman, secara sanksi hukum gitu ya, dia juga harusnya mendapatkan intervensi secara psikologis. Supaya apa yang menjadi gangguannya dia atau irasional beliefnya itu bisa kita perbaiki, bisa kita luruskan.